hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Astrology ID kali ini saya akan sharing lagi tentang cara setting bios atau cara masuk bios pada laptop Dell tentunya bios del ini sangat berbeda dengan laptop laptop lainnya agak ribet gitu cuma biar enggak ribet saya akan kasih tahu lah tentang yang penting-pentingnya saja apa aja sih yang harus diatur gitu dan nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara booting ke flash disk atau booting langsung ke hard disk Windows ya masuk Windows nah sebelum kita masuk bios ya kita harus menancapkan flash disk instalasi terlebih dahulu untuk apa nanti untuk percobaan ya flash disknya itu nah ini laptop Dell ya ini laptop keluaran ya termasuknya keluar keluaran lama seperti itu teman-teman ya teman-teman ini saya sudah siapkan flash disknya ya nanti kita akan coba booting ke flash disk atau misalkan booting langsung masuk ke Windows atau ke hard disk internal laptop ya yang pertama silahkan teman-teman colokkan dulu flash disknya ke USB nah colokan seperti ini ya kalau sudah silahkan teman-teman hidupkan laptopnya untuk laptop Dell itu memakai tombol f2 ya hidupkan langsung tekan-tekan tombol f2 seperti ini nanti dia akan otomatis masuk ke sistem bios teman-temannya bios Dell itu seperti ini teman-teman jadi intinya di dalam setting bios itu yang harus teman-teman atur yang pertama menu onboard device ya teman-teman harus paham juga ini enter untuk memilih up down yaitu untuk menggeser bawah kanan ya atas bawah kiri kanan ESC untuk kembali nah yang pertama teman-teman fokus ke onboard device silahkan enter ya lalu untuk memilihnya itu untuk memilihnya silahkan teman-teman of ini ganti silahkan di enter dulu ya Nah di enter agar bisa kita pindahkan pilih enable agar eksternal USB flash disk bisa terbaca selanjutnya teman-teman atur satu operation menjadi AHCI ya jangan ata karena kebanyakan laptop itu kompatibelnya dengan pengaturan AHCI ya pengaturan bios pada laptop Dell hanya seperti itu saja ya jangan mengubah yang lain lagi hanya itu saja selanjutnya gimana cara booting ke flash disk caranya ya teman-teman eh cara saya pengaturan ini memakai ESC ya ESC lalu pindahkan ke exit langsung tekan-tekan F12 ya langsung tekan-tekan f12 nanti akan muncul seperti ini di sini ada pilihan ada internal harddisk yang paling atas ada USB storage device USB storage device yaitu flash disk ya Nah kalau misalkan mau ke harddisk tinggal pilih harddisk tinggal enter kalau misalkan kita pilih mau install gitu pilih USB storage device ya nah ini ini kalau misalkan mau masuk bios lagi pilih bios setup dan in diagnostic untuk mengecek kerusakan hardware Oke kita coba booting ke flash disk terlebih dahulu ya silahkan pakai keyboard arah bawah lalu enter maka si laptop akan booting langsung ke flash disk ya seperti itu teman-teman nah ditunggu dulu ya ini lagi proses loading nah disini artinya artinya laptop kita sudah booting ke flash disk ini proses mau installnya misalkan teman-teman mau install ya tinggal install saja ya ini udah udah booting ke di flash disk Oke sekarang bagaimana cara biar bootingnya langsung ke Windows atau harddisk masuk Windows temen-temen tinggal matikan laptopnya ya langsung tekan-tekan F12 lagi agar masuk boot menu seperti ini jadi teman-teman tinggal pilih internal HD 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 itu harddisk ya Nah perlu diketahui di bios mouse ataupun di boot menu ini teman-teman enggak bisa memakai mousepad atau mouse ya teman-teman menggunakan keyboard arah arah kiri kanan atas bawah pilihnya enter kembalinya ESC ya seperti itu saya teman-teman mungkin info nya cukup sampai di sini saja Terima kasih sudah di nonton ya jangan lupa ramein channelnya biar biar bisa berkembang ya Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati